Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Muaratewe Asliadi di ruang kerjanya pada kamis pagi mengatakan sarana komputer yang ada di sekolahnya dinilai masih kurang bila melihat jumlah peserta yang akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer di SMKN 1 Muaratewe. Dari 250 komputer yang ada saat ini, pihaknya masih kekurangan sekitar 32 komputer lagi. Namun Asliadi tetap optimis bila pelaksanaan UNBK di SMKN 1 tidak akan terganggu Ia tetap akan mengupayakan menutupi kekurangan tersebut sekaligus kendala ini nantinya agar menjadi perhatian dari pemerintah provinsi maupun pusat dalam pelaksanaan UNBK di tahun yang akan datang. Karena untuk memperolehkan persiapan yang sifatnya dadahkan seperti ini kami di lapangan sangat kelabakan, ini mengenai komputer. Karena yang sebenarnya dibutuhkan untuk keseluruhan dari jumlah peserta itu itu 250 komputer. Nah sekarang yang masih kurangnya kurang lebih 32 komputer. Kalau untuk SMK keseluruhan jumlah siswanya ada 562 siswa yang mengikuti UNBK. Kalau untuk SMA jumlah peserta yang ikut itu 215 peserta itu dari sekolah lain dan dari beberapa sekolah yang SMP itu ada 621 peserta. Jadi kesemuanya itu terpusat di SMK 1 Muara Teweh merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Barito Utara yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai sekolah induk penyelenggara ujian nasional berbasis komputer tahun ini bersama dengan SMA Negeri 2 Muara Teweh. Dari Muara Teweh, Maman FR, Firdaus, Batara TV mengabarkan.